Kita akan nyobain beli mobil harga miliaran yang dimana fasilitasnya sangat lengkap sekali guys Dan mobil ratusan juta Dimana semuanya ini otomatis bisa dibuka diatasnya Dan fasilitasnya sangat luar biasa Dan kita bakal cobain juga mobil harga puluhan juta Dan yang pertama aku bakal cobain beli mobil seharga ratusan ribu Oh my god, atas ini harga mobil 100 ribu di sana Kayaknya ini mobil bisa jalan apa? Kagak sih guys Kalau aku lihat sih ini mobil yang gak bisa jalan Wow Pantes aja harganya 100 ribu jen Tapi karena harganya 100 ribu Gak bisa dibuka bro Wah lumayan nih mobil harga ratusan ribu begini guys Walaupun gak bisa hidup ya guys ya Dipake nyantai begini Siapa tau ada harta kalungnya disini Yah cuma ada botol nomor doang Pedalnya itu sampe keharatan banget Ini dulu orang yang pake Kayak gimana caranya guys ya Dan ini katanya mobilnya tahun 1900an Pantes aja harganya ratusan ribu Wah jendelanya gak bisa dibuka lagi Kita lihat mesinnya guys Wih keharatan banget ini mobilnya Astaga Kamu ngapain di atas sana Lagian nih mobil ratusan ribu bro Gak boleh gitu cel Tetep aja ini mobil legendaris Aku ragu sih ini bisa hidup apa enggak ya wajah Nih liat bos Selangnya udah lungutan banget nih Lubang lagi nih untuk Astaga Ini olinya kosong lagi Aku ragu ini bisa nyala apa enggak ya wajah Mana ini Bos liatlah bagasinya Siapa tau ada harta karun Ya ampun cel Apanya harta karun Ini adanya sama semua guys Busee Bakal ada binatangnya apaan tuh Wah disana juga ada lumun-lumutan Bagasi belakangnya juga udah tembus Sampai spawnnya bisa dipegang kayak gini coy Pantesan aja yang dulu punya ini dijual Oh iya Gimana kalau sekarang kita bakal coba buat jalanin Ayo ayo Kayaknya sampe kayak gitu guys Karena pintu belakangnya gak bisa dibuka Cukup kayak gitu aku duduknya dimana Kita coba buat jalanin guys Ini kepalaku mentok sampe aku Apalagi aku Ayo bukannya dia beningin Sabar dulu Hei aku yang sampe dini Wih ini apaan nih tanda silangin belakang ujok nih Wih gila banget Eh ini Ebu Cil Buka-buka tarah Cil kita sempit disini Cil Ini contoh pengamannya pake Cil Gak pake gini Cil Pakai Cil Harus safety kita naik mobil Wih Ebu Cil Udah kearatan pasti banyak kumannya Wih Wih Tentunya ada pencetan emergency Wih Wih Terus gas 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 Wih 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 ini gak bisa Wih Wih kenapa tuh kenapa kenapa Wih 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 Stangnya ke aku wih Eh kok stang Stang Wih 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 Itu stangnya sama sekali gak bisa digerakin Wih 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 Nyaris Nyaris Kita masuk kot dan nabrak pohon Iya dong Sebenernya mobil ini gak bisa jalan Karena harganya juga ratusan ribu Bisa jalan ke depan Kita pake orang buat dorong Hahaha Tapi aku sedih banget guys Banyak dari kalian nonton video ini Ternyata belum subscribe Bentar lagi kita 30 juta subscriber ya guys ya Bantu tekan like sama subscribe ya guys ya Kalian semua orang baik Semoga kalian sehat selalu Sukses selalu Bahagia selalu Amin Mobil puluhan juga guys Oh my god Kita bakal cobain Gatis Kaya mana rasanya ya guys ya Kita liat dalamnya soalnya Cross development belum pernah nih Wuuu Ya ampun isinya pantasan kaya gini Pantes harganya cuma 75 juta guys Kotol banget sih Jorok banget dijual begini Kita liat dashboardnya guys Ya ampun Kita liat siapa tau ada duit yang tersisa disini Semoga ada Semoga ada Tuh adanya cuma perkakas-perkakas yang gak guna coy Awas anjing galak Wah kalau dari kursi-kursinya sih Berantakan banget coy Ini gak dibersihin dulu apa sama yang punya Tapi bagusnya udah LCD coy Tapi ada yang gak seberapa sih Paling ini 2,5 juta ya Kilometernya lumayan sih Gak terlalu kentang Soalnya disana ada LCD bensinnya coy Dan tempat minumnya Ya ampun Ini isinya sampah semua coy Lihat merahnya tombol apa ya Cuma dikena aja Wih 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 Ternyata soalnya lebih keras Padahalnya sih lumayan berkarat guys Ininya kalian liat Oh my god Kita udah umur puluhan tahun coy Ini pun tembus guys Bolong Wah lumayan ada beginian dikasih Outer bloom Taruh sini guys Dan dashboardnya Buset Ini kita kasih bidang satu nih Banyak ada karatnya guys Gak ketolong sih ini Kuncinya juga masih kunci lama Belum kunci yang otomatis Kita cek bagian belakang Oh my god Ini udah gak ketolong Buset Bagus ya Banyak sekali ada barang-barang guys Cel Ada Kok ada kamu disini Cel Oh ini ada karpet Mungkin dikasih kita langsung nih Buat disini Buat nongkrong-nongkrong Cel Boleh boleh Lumayan nih boleh nih boleh nih Seperti inilah belakangnya Mobil 75 juta Kita bakal cobain buat jalan coy Bayangnya agak kempes lagi coy Tapi kayaknya mobil ini bisa berdiri di atas God loh Luar biasa sekali 75 juta coy Kita coba buat naikin guys Di bagian belakangnya sekarang Oh my god Ini paling seru kalau naik mobil ini Di belakang sih duduknya coy Cuma tadi kalian pernah duduk seperti ini Aku peras Wuhuu Kalau dari kursinya Ya lumayan keras deh guys ya Terus ini Keras banget Buka jendelanya Udaranya segar Paling enak tuh mobil kayak gini sambil Sehat tangannya tuh diginiin guys Dikeluarin kayak gini Tapi dilarang ya guys Gak boleh kayak gitu coy Menurut aku ini lumayan sih Karena kita bisa dapet udara segar dari sawah-sawah kayak gini Kita cobain buat di jalan-jalan yang rusak Waduh Waduh ini goyang-goyang sih Waaah Ekstrim Ekstrim banget guys Wah boncu guys Waaah Kita enak goyang-goyang Gimana menurut kalian worth it gak? Mobil seharga 75 juta guys Kita cobain mobil harga ratusan juta sekarang Kayaknya bakal suruh kartanya otomatis Kita beli langsung guys Ini dia yang kita akan nyobain mobil 500 juta Oh my god Katanya ini bisa dibuka di atas ya Cobain Tapi kita gajah di belakang dulu siapa tau ada rahasia Oke Capa tau ada yang takarun di belakangnya Oh my god Nah gua ada Apa cuy? Zong Waduh Tapi katanya caranya buka Di atasnya Ini harus diginiin dulu Oke Tutup dulu Oke Plat nomornya satu bos Berset Mahal kali ini badi mobil ya Makanya 500 juta harganya Mantap Keren Dan barunya harganya 1 miliar harusnya Tapi itu ada catnya yang mengelupas Banyak sih kalau aku lihat Lumayan bagus ya Udah sporty-sporty banget Woh Wih Otomatis kebuka loh Keren Ini baru mobil mahal namanya Buset dah Wow Ini banget Ugi kita beli 500 juta Iya Ini mobil mercy mesinnya Barunya ya bocir Tapi tidak boleh dipegang Hati-hati kena baling-baling Wah ini beda sih Saan mobil 75 juta dan mobil ratusan ribu Lebih safety ini Itu kayak kumbang Jelas lah Kan mahal Gimana sekarang kita coba Bagian dalamnya lihat Let's go everybody Kita lihat gacha dashboard isi apa Prok-prok-prok Duit-duit Duit-duit Yah gak ada duitnya guys Tapi Kita dapet parfum Lumayan nih Gak ada apa lagi nih guys Namanya Lokichi Apaan Lokichi Wih Gratis pengharum ruangan lumayan guys Kita ada sini guys Terus dapet masker Ya lumayan lah guys Ini lah isi dashboardnya guys Dan kalau kita lihat Beda sama yang tadi ini Bener-bener bersih banget guys Dibandingkan mobil-mobil tadi Dalam ini ada apa ya Oh my god Kita dikasih masker lagi guys Terus ini apaan Wah Kos kaki guys Bisa-bisa ya guys Bisa-bisa ada kos kaki cuy Bisa ada kos kaki disini guys ya Dan speaker nya dia menggunakan speaker terbaru Ini bisa nyala nih pasti ini Dan ini pasti suaranya mantep banget Karena di belakangnya ada subwoofer Dan ini bentuknya masih bagus banget Lulus Dan ke belakangnya disini Ini ada kaca guys Jadi bagus banget guys Jadi ya covernya kayak gitu Nah kalau AC nya Ini dengan harga segini sih Worth it ya guys ya Hasilnya udah lumayan bagus sih Dan ini otomatis guys Bisa digerakin Nah kalau bagian sini Kalau kita hidupkan ya guys ya Bunyi ya Oh my god Ini keren banget mobilnya guys Dari dashboard sih lumayan ya Ini ada udah LCD lah Ini sepedometernya juga udah futuristik banget guys Soalnya disininya pake LCD layar kayak gitu ya guys ya Dan ini juga keren kayak lengkungan gitu guys Kayak mata melihat kayak gitu Jadi buat sporty Ini sangat-sangat sporty sekali Dan kalau ini bagian dashboard sininya Ini juga bagus banget guys Bentukannya seret Mulus ya guys ya Masih bersih banget guys Ini kacanya juga keren nih Gak ada cutnya ya guys Jadi bener-bener langsung kaca Jadi kalau kita buka Set Dia gak ada gininya guys Gak ada lingkaran covernya guys Jadi keren banget Jadi cuman kayak gini guys Kayak mobil mahal kan Tapi cuman 500 juta aja yang bekas guys Terus dari setirnya juga Udah ada tombol-tombol Ini udah kayak Ya mobil tahun 2010-an lah ya guys Udah begini semua guys Udah ada tombol-tombolnya guys Nah ini yang paling keren guys Aku kasih lihat kalian Kalau kita tarik ini guys Set Lihat guys Kebukanya guys Oh my god Otomatis Magonyos Easy peasy Lemon squeezy guys Keren banget Gimana worth it kah? Kayak mobil seharga 500 juta Yang bekas guys Oh my god Bisa gara lah langangnya Bisa kayak gini coy Mantap kali Mantap Kita cobain jalan-jalan ya Pake mobil seharga 500 juta Ayo Let's go guys Ini beda sih sama yang tadi Ini gak goyang sama sekali Walaupun jalannya rusak Wow Ini lewat hutan-hutan pun masih Murus banget coy Gini pun otomatis geraknya Tuh 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 Setang ini otomatis Ini jalan turunan nih guys Ini betul-betul nyaman banget Sumpah mobilnya agak bisa beda guys Jelas Apalagi nanti mobil yang harga miliaran Yang warna emas katanya Kita cobain jalan berbatu-batu sekarang guys Apakah goyang apa enggak guys Semoga aja gak kentut nih Jalan berbatu adik-adik Wah keren banget guys Ini bener-bener gak ada goyang-goyang sama sekali Walaupun jalannya berbatu Kita pasti bisa lewat begini guys Ini bener-bener Wah bagus banget Tahan aku Tahan Yang harganya miliaran Itu kalau kita jalan Gak bakal kerasa apa-apa juga cel Lebih mulus lagi Kita bisa sambil tiduran Gimana guys Menurut kalian worth it gak Mobil harga 500 juta ini guys Komen di bawah ya guys ya Tapi aku sedih banget guys Banyak dari kalian nonton video ini Ternyata belum subscribe Bentar lagi kita 30 juta subscriber ya guys ya Bantu tekan like sama subscribe ya guys ya Kalian semua orang baik Kalian sehat selalu Sukses selalu Bahagia selalu Amin Sekarang kita cobain mobil harga miliaran guys Let's do this Kita akan coba mobil seharga miliaran coy Kita lihat pasitasnya katanya otomatis Holy moly coy Bisa sih matanya silau Silau banget liatnya Tunggu lah Kita naik Wuh Tunggu 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 Ini dia guys Kalau dari tempat duduknya sih Nyaman guys Ini katanya bisa panas nih Ada tombol disini Kita cobain ya Ih hangat Ih hangat guys Langsung hangat guys Ini 30 detiknya langsung hangat nih Ih panas loh Panas 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 Nah terus katanya ini bisa otomatis Kita pencet Langsung turun nih Wih Ketika pencet tombol Langsung turun kayak gini cel Woy Aku juga mau frost Woy Wuh Sampai bawah Sampai bawah Sampai bawah Dan disini tuh ada tombol Buat naikin kaki nih Oh my god Look at that Ini serba otomatis Oh jadi bintik-bintik ini Yang ngeluarin panas tadi Pantesan aja mobil ini Harganya miliaran coy Nih nih Liat nih Malas sekali guys Woy Dan di belakang mobil alphard ini Ada sebuah AC nya keluar dari Admin syurus-syurus disini coy Jadi dia bisa kasih AC ke kita Dan hawa panas juga bisa keluar Pantesan aja cir Iya Cintinnya nyak nih sekarang Dan disini guys Kita mendapatkan 20 gelas Dan ada sebuah minuman Wah Wah Sisss Oke kita cobain nih Minuman harga Mobil liaran Cheers Cheers Oh Woy Lesatos Woy Di tempat minuman guys Ada ST guys ya ST manis sama Air putih guys Lumayan guys Sain banget Kita liat dashboard Yang pertama ada apa Oh ada remote guys Itu remote buat apa ini tuh remote buat Nyalain ini guys Jadi disini ada Layar begitu coy Bross aku mau nonton spongebob Spongebob squareband Spongebob squareband Paddybob Nah terus di mobil mewah ini Ini tuh bisa dibuka coy Ini ada tombol-tombol juga nih guys Ada tombol color Ini dipencet ya Ganti warna biru Ini warna biru Ini warna merah Ini warna hijau Hijau bisa diganti-ganti lah Ini intinya warnanya guys Warna merah aja guys Terus atasnya ini Bisa dibuka Oh my god Otomatis guys Dan kita ini bisa keluar Keluar sini guys Lihat keluar guys Dan ini juga furniture-nya full Dengan korden-korden guys Wah ini sangat mewah sekali Ini bisa ditutup guys Jadi kita privacy banget ya guys ya Udah mewah sekali Dan furniture depannya guys ya Mewah sekali guys Dari dashboardnya Terus tombol-tombolnya ini Udah futuristik Masa depan sekali Karena ini mobil tahun 2019 Itu juga tombol giginya Keren banget Udah mewah banget Keliatannya pokoknya udah ini Terus speedometernya juga Keren banget Ada layarnya di tengah guys Sama kayak tadi Mobil ratusan juta Pantes aja mobil Negarnya miliaran coy Terus tirnya juga lumayan sih Ada tombol-tombolnya guys Banyak sekali ada tombol guys Tombol buat spion Tombol buat Nurunin kaca di depan belakang Semuanya ada tombolnya disana Dan ini Bener-bener Mewah sekali guys Dan dashboardnya Dan dashboardnya Kalau kita buka Otomatis Dan Apa itu Ada HP guys Dan ini HP Tulalit ya Tulalit Ada parfum Ada iPhone guys Ternyata kita masih punya Satu sisa iPhone Kalau kalian mau Tapi khusus buat yang udah subscribe Sama like video ini guys Sekarang kita cobain Sambil tidur guys Seberapa nyaman Mobil harga miliaran ini guys Wah ini sama sekali Nggak goyang-goyang loh guys Bener-bener Mulus kayak gitu Aku aja bisa sampai santai gini Worth it sih menurut aku guys Untuk kenyamanan Fasilitas dan dekorasi Ini sangat luar biasa guys Sesuai dengan harganya lah ya guys Gimana guys Menurut kalian Worth it nggak Mobil segini guys Menurut kalian layak nggak Mobil ini dihargain 1 miliar Komen di bawah guys Dan kalian komen sekarang di bawah Kira-kira di next video Kita bakal cobain apa lagi guys